Benarkah ramalan Denny Darko pada Syahrini dan Reino Barat terbukti? Apakah kebetulan saja? Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Banyak orang yang belakangan ini membicarakan Denny Darko Dianggap punya ramalan yang tepat atau hanya kebetulan semata Denny Darko sering menyampaikan bahwa ramalan bukan hal yang pasti Namun bisa membaca tanda-tanda yang mungkin akan terjadi Dalam unggahannya di kanal Youtubenya Denny Darko mengulas apa yang terjadi dibalik persiapan, perpisahan Vicky dan Kalina Denny juga mengatakan pernah mengulas apa yang akan terjadi dengan pernikahan Syahrini dengan pengusaha kaya Reino Barat Seperti yang kita ketahui, Syahrini dan Reino Barat resmi menikah di bulan Februari 2019 Pernikahan tersebut menyita banyak perhatian publik Pasangan heboh yang menikah di Jepang ini membuat banyak paranormal berlomba menyampaikan prediksi Di platform Youtube berbagai ramalan tentang Syahrini oleh banyak paranormal bisa kita lihat Naomi Indigo menyebut kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barat akan diwarnai konflik Mbak Yu sempat memprediksikan akan adanya isu orang ketiga saat memasuki tahun kedua pernikahan Wirang Birawa menyebutkan nantinya akan ada yang berselingkuh di antara mereka Heboh kembali kabarnya Baby Jenner yang menggunakan kartu tarot yang menunjukkan simbol love Tapi hanya secara fisik Jadi kemungkinan tidak bertahan lama Namun Danny Darko mengatakan hal berbeda dengan kartu tarotnya Queen of Pentachels Semua yang diinginkan seorang perempuan sudah didapatkan Kekayaan terkenal, suami yang ganteng, baik, jago bisnis dan kaya raya Danny juga mengungkap karir Syahrini yang akan lebih bersinar Prediksi Danny Darko ini bisa kita jadikan dasar Kita merujuk ke akun Youtubenya dan Instagramnya milik Syahrini ataupun milik Reino Dimana mereka terlihat menikmati hidupnya dengan nyaman Dan belum banyak terdengar gosip tentang mereka berdua Pantas uang habis buluan juta Syahrini borong perhiasan mahal saat liburan mesra Semua branded Pasangan selebritis Syahrini dan Reino Barak tengah liburan di Singapura Syahrini yang akrab dipanggil inces ini Kepergok menghabiskan uang dalam jumlah besar karena memborong perhiasan mewah Momen Syahrini borong perhiasan mewah Dilakukan ketika belanja bersama sang suami Reino Barak Saat di Singapura Syahrini dan Reino Barak menghabiskan waktu bersamanya Di Singapura dengan wisata kuliner dan belanja barang mewah Satu di antaranya perhiasan mewah Tak hanya itu Syahrini juga terkam membeli tas dan pakaian branded Ini terlihat dari ungan Syahrini melalui Instagram story-nya Yang dilansir dari Banjar Masin Post Dalam postingan tersebut Syahrini atau inces ini Mencuri perhatian dengan gelang cantik berbentuk rantai Yang digantungi 5 buah lionton berbentuk lover Tanpa berpikir panjang gelang tersebut pun langsung dibeli dan dikenakan inces Untuk berjalan bersama suami dan rekan-rekannya Rupanya gelang tersebut bukan benda dari brand biasa Dilansir melalui unggahan di akun Instagram At Fashion Syahrini 2 Gelang yang dikenakan inces tersebut dibanderol Seharga lebih dari 60 juta rupiah Prinses Syahrini Wiring At Flitch Furpals Fintech Alhambra Bracelet 5 Motif 63.960.000 IDR Include text From Funcliffurpals.com Tak hanya kalung Diketahui sebelumnya Syahrini juga telah memiliki kalung dengan motif serupa Yang lebih mengejutkan lagi Kalung dari brand ternama itu Bahkan menyentuh angka lebih dari 1 miliar At Brinses Syahrini Wiring Adventure Furpals Fintech Alhambra Long Motif Gold Diamond Onyx Knuckle IDR 1 miliar 196.490.500 rupiah 20% off From Tradisi.com Sebelum dipersunting oleh konglemerat muda Reino Barak Inces sudah dikenal dengan gaya hidup glamor Dan benda-benda mewah yang menghiasi tubuhnya Dikenal tajir dan hidup glamor Syahrini nyatanya tak pernah kehabisan ide untuk bergaya Istri Reino Barak tersebut kini pun Tengah menjadi sorotan oleh sahabat Dan para penggemarnya imbas pakai sandal mencolok Gaya nyantri Syahrini memakai sandal beda warna Dibagikan melalui akun Instagramnya At Brinses Syahrini Penyanyi yang akrab di Sapa Inces tersebut Berpose di ruang terbuka Memakai sandal berwarna fuchsia dan lime Sontak saja penampilan cetar Istri konglemerat Reino Barak Jadi bahasan Apalagi Inces memang sedang menikmati Bulan Madunya di Singapura One object step at a time Will take you to a was ban wa ta'ala plans Tulisnya dalam kolom keterangan Di IG at Princess Syahrini Menantu Rosano Barak dan Reiko Barak tersebut Memang suka memamerkan hasil fotonya Di beberapa tempat Yang dia kunjungi bersama sang suami Sudah jadi hal yang lemrah bagi Syahrini Menenteng tas Hermes Berkostum dengan harga ratusan juta Dan makan di restoran berbintang Hingga berbelanja miliaran rupiah Semua itu kerap dipamerkannya Melalui akun media sosial Instagram pribadinya Hingga kini memakai sandal mencolok pun Akhirnya ramai dibicarakan lagi oleh warga net Tak menampik sahabatnya pun Jadi ikut terpanah Kala melihat penampilan kakak Aisyah Rani itu Naksir si adegar Fujia dan Limun Komentar at Harumips At Harumips gemesiakan balas inces Adegan si sirangan mbak Ujar at FajarMX Makeup Terima kasih telah menonton